Selama proses kerja dalam pembangunan di Kota Jambi ini, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi memberikan beberapa masukan terkait beberapa pencapaian dan target yang belum terselesaikan di tahun 2022 yang lalu. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi Saipul memberikan beberapa masukan mengenai hasil kerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jambi selama 2022. Dirinya, selaku DPRD Kota Jambi yang turut mengawasi kinerja pemerintah Kota Jambi mengharapkan agar pembangunan di Kota Jambi ini lebih dioptimalkan di tahun 2023 ini. Ada beberapa persoalan yang menjadi sorotannya, ialah terkait penanganan banjir dan keluhan masyarakat terkait layanan PDAM. Saipul berharap persoalan seperti banjir dan PDAM serta yang lainnya dapat segera terselesaikan dan dapat terrealisasikan di tahun 2023. Banyak yang dibangun. Banyak yang dibangun. Ada penambahan-penambahan pembangunan Pekispas, ada pembangunan yang sekarang kantor kota, ada juga pembangunan seperti PDAM, yaitu pemerintah kota melakukan itu. Sesuai dengan isi dan misi kawannya. Alhamdulillah untuk 2022 ini kerjanya dari dinas terkait sendiri PUPR sudah terus. Kita memantaukan pengantus kerjaan-kerjaan yang dikerjakan, sesuai dengan apa yang diberikan. Nah, untuk pemerintah kota ke depan, kami berharapkan. Supaya ke depannya itu apa yang memang mesti direncanakan. Sesuai dengan peruntukannya.